Halo, selamat datang di Katlan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti saya selalu ya kan? Event Kucing Buo akhirnya hadir di global. Yang mana ini adalah event baru yang masih fresh. Seperti biasa, setiap ada event baru aku akan membahas main boss dari event tersebut. Dan pada video kali ini, aku bakal membahas main boss dari event datanglah bencana atau kebangkitan burung ring, yaitu klip-klip. Jadi tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Klip-Klip atau yang bernama asli Rupet adalah seorang sangta yang tentu berasal dari Laterano, yang merupakan seorang pendiri Black Steel Worldwide dan mantan tentara Columbia. Sebelum menjadi main boss dari event Come Catastrophe or Wage of Vulture, Nama Rupet ini pertama kali muncul dalam operator ikut Jessica Ori, yang mana dia dipanggil sebagai Mr. Klip. Jauh sebelum menjadi seorang CEO Black Steel, yaitu pada tahun 2016, Rupet bersama dua rekan lainnya yaitu Woodrow Bensi dan satu rekannya yang tidak disebutkan namanya, memutuskan untuk keluar dari Laterano dan bergabung dengan tentara Columbia sebagai tentara bayaran. Pada saat itu, mereka ditugaskan untuk bertempur di bagian selatan Columbia, yang mana di dari situ sedang terjadi pertempuran melawan Victoria, dan misi mereka adalah untuk membebaskan para tawanan yang ada di Camp Colus punya Victoria. Cuma karena mereka dikepung sama posukan Victoria yang termasuk banyak, soalnya mereka masuk ke wilayah musuh juga. Rupet ini pun memutuskan buat kabur, gak jadi nolongi Sandra dan alhasil dua rekannya jadi ikutan tertawan di Camp tersebut. Meskipun setelah perang itu selesai yaitu pada 2019, si Woodrow berhasil selamat, tapi hubungan mereka menjadi retak. Setelah tujuh tahun dari kejadian tersebut, lebih tepatnya pada tahun 1026, Rupet pun memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan militer bernama Blacksteel Worldlight bersama empat orang veteran perang lainnya, yang dimana dengan ini mereka menjadi lima anggota inti Blacksteel yang diberi nama Ring of Steel. Tujuhnya dia membangun perusahaan ini adalah untuk menghentikan konflik dan perang yang ada di Tera dengan menggunakan konflik dan perang juga. Agak stress tapi gak apa-apa lah. Dia juga berharap agak warisan wilternya bisa diteruskan kepada negara Columbia. Oleh sebab itu, pada awalnya pendirian perusahaan yang dia dirikan ini berada dalam naungan pemerintah Columbia. Namun pada tahun 1983, setelah insiden tambang baron, Blacksteel mulai mereformasi dirinya menjadi perusahaan swasta walaupun sampai sekarang masih berhubungan dengan pemerintah Columbia. Meskipun hubungan Rupet dan Woodrow sudah dikatakan retak dan sampai bermusuhan, Rupet masih kangen sama rekannya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dia yang meminta Jessica buat ngasih sebuah peluru tua kepada si Woodrow ini. Bukti lainnya bisa dilihat dari hasil pertarungan dengan si Woodrow di akhir-akhir story event Jessica Altern ini. Dimana bukannya si Rupet ini menembak bagian tubuh si Woodrow, dia justru menembak bagian topinya dan si Woodrow juga. Gitu, dia cuma menembak topinya si Rupet ini. Setelah dari situ, pempromosuhan antara Woodrow dan Rupet pun meranda. Meskipun Woodrow mengatakan selamat tinggal kepada Rupet yang berarti mungkin mereka tidak akan berjumpa lagi untuk jangka waktu yang lama ataupun untuk selamanya. Rupet juga bukanlah orang yang tigaan seperti apa yang dilakukan di masa perang tadi. Dimana ini bisa kita lihat dari bagaimana Rupet ini sebenarnya tidak tigaan mengeluarkan Jessica dari Black Steel, meskipun Jessica ini sudah mengatakan dirinya keluar dari Black Steel. Clif Clif atau Rupet hadir sebagai main boss di event Kamkartes Ropi or Wedge of Vulture dimana dia hadir dalam stage CV-8 dan CV-ES-8. Sebagai seorang sangta, tentu Rupet ini handal dalam menggunakan senjata api. Karena hal itu, Rupet ini memiliki serangan berupa serangan jarak jauh atau attack range dimana luas serangannya itu 2,2 tiles dan juga serangannya memberikan physical damage kepada unit kita. Selain itu, untuk targetnya, dia lebih mengutamakan unit eleh atau darat ketimbang unit range. Untuk kemampuan dari Rupet ini sebenarnya tidak banyak, dimana kemampuan pertama adalah dimana serangannya dapat mengurangi defense dari unit kita sebesar 150 selama 6 detik dan kemampuannya ini bisa ditumpuk tanpa batas namun tiap tempukannya memiliki batas waktunya sendiri. Kemampuan kedua adalah tangan listrik dimana kemampuannya ini bisa mengasih efek stun selama 6 detik ke unit yang dia serang dan sekitarnya. Selain itu, kemampuan ini dapat membuat Rupet menyerang unit yang sudah tersetun tadi sebanyak 3 serangan beruntun. Kemampuannya ini akan dia gunakan ketika 15 detik setelah Rupet muncul dan 30 detik setelahnya. Jika Rupet ini sudah memasuki tahap kedua, stat dan kemampuan Rupet ini juga ikutan berubah dimana untuk stat, dia mendapat peningkatan attack 20%, defense 1000, dan attack speed 100. Selain itu, kemampuan tangan listriknya juga bakal mendapat peningkatan menjadi tangan petir dimana kemampuannya kali ini dapat membuat Rupet menembakkan 6 tembakan beruntun apabila unit yang menjadi target yang meninggalkan map ketika skillnya ini belum kelar maka dia akan berpindah 1,5 tiles ke depannya. Dah, gitu doang kemampuannya. Dikit kan? Gak banyak kan? Oh iya, si Rupet ini juga bisa menerima damage dari defense ini dimana jika dia terkenal listrik dari defense ini attack dan defense-nya bakal berkurang 70% selama 1 detik. Untuk base statnya, Rupet ini memiliki SP 45.000, attack 1100, defense 2500, resistent 60 di level 0. Serangan pada level 1, SP-nya 65.000, attack 1300, defense 2500, dan resistent 70. Movement speed 0,45 tiles per detik, dan attack interval 4 detik. Mungkin segitu aja pembahasan dari main boss event come catastrophe or wedge of vulture yaitu Rupet. Menurutku nih, boss tak terlalu merepotkan karena gak banyak juga skillnya. Yang paling menakutkan itu ada di serangan beruntungnya ini yang bisa ngebuat operator kita terstun, bahkan bisa aja langsung tewas mengenaskan. Tapi karena serangannya ini berupa physical damage, jadi mungkin bisa kita atasi dengan operator dengan defense gede, seperti Hoshiguma, atau kalau mau yang laul Rarity, bisa pakai Quora. Tapi menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian mengenai Rupet ini di kolom komentar. Jika aku ada kesalahan kata-kata atau misinformasi, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika menyukai video seperti ini. Serta jangan lupa untuk join di Skrub Mamandra untuk mendapatkan informasi lainnya atau sekedar nanya-nanya soal Agmites. Dan kalau kalian mau mendukung channel ini lebih lagi, atau ingin karakter kosong yang kalian dibahas, kalian bisa join membership Tokta Filim hanya Rp. 9.900. Terakhir aku Lan, and see ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!